Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halus-halus sutra Berlebihan gak sih ya Oke dah daripada berlama-lama Yuk langsung aja kita buat sama-sama Oke ini untuk bahan-bahannya Ini susu cairnya saya pakai merek Dari Diamond Kemudian saya juga ini menambahkan Emulsifier atau SP Dan pastinya Belinya di toko bahan kue Untuk belinya ini saya beli 1.4 ya Dan harganya jauh lebih murah Dan selanjutnya ini Kita timbang tepung Terigunya Ini saya pakai protein tinggi Cakra kembar yang kemasan hijau ya Kemasan hijau yang premium ya Kan ada juga yang kemasan hijau Ekonomisnya ya Oke ini untuk susu cairnya Ini saya akan hangatkan dulu di api kecil Untuk takaran Susunya ini 290-300 ml Tapi ini Untuk yang saya hangatkan ini Sebanyak 270 ml Dulu ya Supaya tidak kelembekan Oke ini kita Tuang ke wadah Kemudian masukkan gula Lalu kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Untuk gulanya 60 gram Tambahkan 6 gram ragi instan Ini saya mau larutkan dulu Bukan diaktifkan dulu ya Ini cukup tercampur rata saja Sampai larut Selanjutnya Masukkan 2 kuning telur Nah ini harga telur kan lagi melambung ya Teman-teman Jadi saya mengurangi telurnya Tapi bagaimana Donat ini Supaya tetap empuk dan lembut ya Walau mengurangi telur Oke selanjutnya Masukkan tepung terigu Bisa dimasukkan secara bertahap Ataupun sekaligus Boleh ya Masukkan juga 40 gram Susu bubuk Kemudian tambahkan 2 gram bread improver Lalu ini kita aduk Hingga semuanya Tercampur rata Jujur ya teman-teman Saat ini Harga bahan baku itu Sangat mahal Apalagi telur ya Di tempat saya itu Sudah Rp32.000 per kilo ya Belum lama Rp35.000 Sekarang sudah naik lagi Oke ini Adonannya masih Banyak tepung-tepungnya Dan ini masih kaku banget ya Jadi kita menambahkan Susu lagi Ini tadi yang dihangatkan 270 ml Dan saya menambahkan lagi 20 ml ya Tapi belum saya masukkan semua Oke ini kita Tambahkan SP Ini kurang lebih 3 gram Kemudian kita aduk Atau uleni Kalau teman-teman Belum ada mixer Boleh juga diuleni Menggunakan tangan Hanya saja Mungkin Perlu sedikit Sabar ya Untuk menguleninya Dan walaupun Menggunakan mixer Ini tangan itu Pegel banget ya Untuk megang Gagang mixer Nah ini adonannya Masih kurang lunak Jadi saya menambahkan lagi Sisa susu cairnya Nah jadi Kalau adonan kurang air Itu biasanya Kalau di mixer itu Terasa berat Dan kaku gitu ya Dan kalau memang Adonannya masih Kaku juga Teman-teman Boleh tambahkan lagi Sampai 10 ml Lagi ya Oke selanjutnya Tambahkan butter Boleh juga Diganti Menggunakan margarin Kemudian masukkan 7 gram garam Lalu ini Kita mixer kembali Hingga adonan Benar-benar kalis Nah berhubung Bahan baku itu Pada tinggi ya Harganya Jadi Bagaimana Kita berjualan Tetap punya kualitas Dan harga Tidak naik Nah dari itu Saya mencoba Membuat Donat ini Dengan mengurangi telur Dan menggunakan Cara Atau metode Seperti Ini ya teman-teman Seperti tadi Di awal Dan Saya hangatkan Susunya Sampai hangat kuku Itu tujuannya Supaya Adonannya itu Apa Lembut gitu ya Empuk dan lembut ya Seratnya itu Halus gitu ya Teman-teman Nah oke Ini sudah Kalis Tapi ini tidak yang Kalis banget Nah ini masih Sobek ya Untuk donat Tidak perlu yang Kalis banget sih Kalau menurut saya Atau mungkin Saya aja yang Tahunya Hanya seperti ini Ya teman-teman Karena saya tidak pernah Yang sampai Kalis elastis Itu Tidak ya Jadi hanya Seperti tadi aja Ya teman-teman Oke ini Kita timbang Untuk Timbangannya Ini saya pakai 20 gram Karena memang Harga bahan baku Itu tinggi Jadi saya tidak Menambah Timbangannya ya Jadi saya tetap Gunakan 20 gram Adonan Dan harga Jualnya juga Masih tetap Di harga 35 ribu Perlusin ya Dan sebenarnya Mengurangi Satu telur Dalam satu Adonan Itu sebenarnya Itu sebenarnya Tidak terlalu Berpengaruh ya Teman-teman Hanya sedikit Pengaruh Saja ya Teman-teman Hanya mengurangi Modal Telur satu Ya itu Di harga berapa ya Kurang lebih 3 ribuan ya Kalau ngecer Hanya mengurangi Modal 3 ribu Saja Tapi harga jual Tetap Tidak naik Ya teman-teman Jadi Gimana ya Caranya Supaya jualan kita Tetap lancar Tetap dagangan kita Juga Punya kualitas Baik ya Dan harga Tidak naik Gitu ya teman-teman Dan Sebenarnya Mengurangi Telur satu itu Tidak seberapa Pengaruhnya ya Ke modal Teman-teman Karena yang lainnya Pun ikut naik ya Jadi Ya Gimana lagi ya Yang penting Lancar aja Dan selalu berkah ya Oke ini Setelah kita Runding semua Ini kita istirahatkan dulu Selama kurang lebih 15 sampai 20 menit Nah ini tadi Saya istirahatkan Selama 15 menit Kemudian selanjutnya Ini akan saya Cetak Oke kita Baluri dulu Menggunakan tepung Supaya tidak lengket Selanjutnya ini Akan saya gunakan Cetakan berdiameter 6 cm Oke kita tekan Pelan-pelan saja Sampai udaranya ini Benar-benar keluar ya Tapi jangan terlalu Ditekan Jangan terlalu tipis Banget ya Karena nanti White ringnya Juga akan Ikut Tipis ya Tapi kalau kita Menekannya itu Pelan-pelan Dan adonannya ini Masih Tinggi gitu Biasanya itu White ringnya Akan tinggi juga ya Teman-teman Dan sebenarnya Donat itu ya Tergantung kita Membentuknya ya Pada saat kita Mipihkan Donat ini Tipis atau Tidak gitu ya Kalau kita Mipihkannya Sampai tipis banget Itu biasanya Donatnya pun Nanti akan tipis Gitu Jadi tidak Berwhite ring Ada white ring Tapi kecil Atau Sedikit gitu ya Tapi kalau kita Bentuk Donatnya itu Mumbul ke atas ya Jadi nanti White ringnya Juga akan tinggi Oke ini selanjutnya Kita akan Proofing adonan Sampai Dua kali lipat Nah untuk Waktu Proofingnya Disesuaikan Saja ya Teman-teman Karena Saya sendiri ya Tidak ada patokan Terkadang di 35 menit 40 menit 50 Satu jam Dan ini Jujur ya Saya buatnya itu Malam Jadi untuk Waktu proofingnya Itu satu jam Lebih Oke setelah Minyak panas Di Api Kecil ya Atau api sedang Cenderung kecil ya Teman-teman Kemudian ini Kita goreng Sampai Donatnya Matang Ya iya Sampai Donatnya Matang Masa Digoreng Belum Matang Eh tapi Ada yang Belum Matang Jika kita Goreng Setengah Matang Untuk Stok Frozen Nah oke Ini sudah Matang Kita Angkat Nah jadi Teman-teman Bagus Tidaknya Donat itu Tergantung Kita Pada Saat Pembentukan Donat Jadi Kalau kita Bentuknya Itu Gepeng Otomatis Nanti Hasilnya Juga Akan Gepeng Tapi Kalau kita Bentuknya Itu Mumpul Ke Atas Nah Hasilnya Pun Akan Tinggi Dan Dia Akan Ber White Ring Asal Kita Proofing Itu Jangan Kelewat Jadi Harus Benar-benar Waktu Proofing Itu Tepat Ya Oke Ini Setelah Selesai Digoreng Semua Dan Untuk Satu Resep Ini Menghasilkan Kurang Lebih 50 Biji Donat Dengan Berat Adonan 20 Gram Nah Ini Donat Itu Kelihatan Ya Teman-teman Ini Donat Empuk Seperti Bantal Busa Nah Ini Lihatnya Seratnya Sudah Kelihatan Banget Ini Seratnya Halus Dan Ini Jujur Seratnya Halus Dan Dipegang Lembut Banget Dan Memang Ini Pengalaman Pribadi Saya Kalau Kita Tambahkan Bahan SP Biasanya Hasil Donat Teksturnya Seratnya Halus Lembut Kemudian Dia Terlihat Lembab Juga Dan Dia Memang Empuk Oke Selanjutnya Saya Akan Topping Untuk Topping Saya Pakai Glaze Joklat Kemudian Saya Pakai Oreo Untuk Merk Glazenya Saya Pakai Kolata Teman-teman Boleh Pakai Merk-merk Yang Lain Sekarang Banyak Merk-merk Glaze Dari Mulai Kolata Kalau Kolata Memang Harganya Agak Tinggi Terus Turun Sedikit Bisa Pakai Elmer Turun Lagi Bisa Pakai Collins Atau Merk Dunia Atau Ada Lagi Apa Ya Di bawah Collins Harganya Ada Merk Apa Lupa Saya Cuma Kalau Untuk Rasa Memang Enak Kolata Tapi Untuk Collins Juga Rasanya Enak Dan Bahkan Bagus Kalau Setelah Lama Donut Di Topping Itu Tidak Berminyak Jadi Glazenya Itu Tampaknya Seperti Kering Seperti Menggunakan Coklat Block Atau Coklat Batang Jadi Dia Hasilnya Bagus Dan Untuk Rasa Memang Menang Kolata Menurut Saya Tapi Kembali Lagi Kepada Teman Teman Jadi Disesuaikan Lagi Dengan Modal Dan Harga Jual Dan Tentunya Disesuaikan Dengan Daya Beli Di Tempat Masing Masing Jadi Kita Bisa Menyesuaikan Resep Bahan Bahan Jadi Bisa Yang Ekonomis Ataupun Yang Premium Oke Sampai Disini Dulu Videonya Semoga Ini Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima Terima kasih.